Sementara itu pemisah perusahaan daerah air minum atau PDAM di Tarahar Jakobaten Bandung akan menyediakan air gratis bagi warga di kantor PDAM Cabang Soreang. Nantinya warga bisa mengambil air bersih secara gratis. Kegeringan yang melanda beberapa daerah di Kabupaten Bandung dalam kurun waktu 4 bulan terakhir mengakibatkan beberapa sumber air milik warga mengering. Untuk mengantisipasi banyaknya warga yang membutuhkan air bersih, perusahaan daerah air minum akan menyediakan air bersih gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Air bersih tersebut akan disediakan di beberapa titik cabang kantor PDAM. Menurut senior manager teknik PDAM, Nana Karmana, pihaknya menyiapkan mobilisasi pembagian air secara cuma-cuma dalam waktu dekat. Diharapkan langkah ini dapat mengurangi dan mengantisipasi permasalahan warga yang membutuhkan air bersih. Rezi Tiaprasaja, Bandung TV